Setelah dipastikan dana tunjangan hari raya atau THR telah masuk di kas daerah dan telah menerima surat edaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota kendari memastikan pada 12 April 2023 tunjangan hari raya atau THR telah masuk ke masing-masing rekening aparatur sipil negara atau ASN. Besaran dana yang disiapkan pemerintah kota kendari guna membayarkan THR mencapai 29 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Kendari Farida Agustina mengatakan pembayaran THR bagi ASN lingkup pemerintah kota kendari serentak dilaksanakan melalui rekening masing-masing. Ada pun jumlah ASN lingkup pemerintah kota kendari yang menerima THR sebanyak 5.932 orang. Tahapan pencairannya kita laksanakan serentak di hari ini. Kalau untuk pengajuan SPM sudah kami lakukan kemarin mulai 1-2 hari kemarin sudah masuk ke kas daerah dan insya Allah di hari ini penyaluran untuk THR sudah bisa kita lakukan. Dana yang disediakan pemerintah kota kendari untuk pembayaran THR tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu karena tahun ini ada penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.